musik nah sekarang mas kardiman ada di putondak mas kardiman lagi nyobain ini ini salah satu yang dimamerkan namanya unicub salah satu arah transformasi masa depan josh, tapi saya tadi mau jatuh susah bener pakenya tapi sekarang sudah imbang unicub, ini pake teknologi baterai loh apa namanya, kapasitasnya tadi berapa ya nanti kita kulik, kita nyobain dulu musik honda unicub ini disebut sistem mengemudi omni direksional yang pertama intinya kita bisa bergerak selayaknya orang jalan kaki, tapi dilakukan sambil duduk, yaitu maju mundur pergerakan lateral dan bahkan berputar di tempat pun bisa buat menjaga agar unicub ini tetap stabil honda terapin teknologi yang ada di asimo robotnya mereka dulu buat bergerak tinggal condongin aja badan kita sesuai ke arah yang kita maju kursi berjalanan ini bobotnya 25 kg bisa jalan sampai kecepatan maksimum 6 km per jam dan jarak maksimum elektriknya 6 km nah sekarang tadi saya habis nyobain unicub mobil apa namanya kendaraan masa depan yang tadi judulnya saya bingung sekarang saya mau melihat mobil konsep honda namanya new v concept ini remote nya saya lagi pinjem ada manusia tak berambut tapi pake topi waduh salaman dulu biar gak slack nah kebetulan ini adalah mobil masa depan dari honda namanya new v concept masih berupa konsep dan ini nanti masih bersebar display doang tapi nanti ini akan menjadi fungsi yang sebenarnya bukan begitu mas ano pintunya kebuka bukan pintunya kebuka saya tutup sih jepret jadi new v ini ternyata adalah singkatan new electric urban vehicle tentunya ini masih konsep aja ini gambaran soal gimana honda mendeskripsikan sebuah urban komuter di masa depan nanti dan desain super simple yang kalian lihat di luar dan dalem ini honda nyebutnya konsep substractive simplicity artinya semua yang gak dibutuhkan ya dibuang makanya keliatan simple banget nah ini mobil ini sangat canggih sekali ada pake fitur engine emotion jadi bisa mendeteksi pengendara apakah dia ngantuk apakah dia lagi capek atau apa atau yang lain-lain pokoknya ini mobil aman bisa otonom juga ya bisa otonom bisa otonom apa aja sih fiturnya di luar cuma ada ban sama lampu misalnya dalamnya cuma ada jok layar sama setir tapi yang paling atraktif adalah presensi eksteriornya warna putih di pintu itu sejenis dove polished dan kelihatan super clean lampu depan dibuat supaya bergaya mengalir dan lampu belakang dirancang kaya U kebalik yang berbentuk ketiga dimensian dan pas pintu kebuka itu udah kaya satu bagian samping kebuka full yang ngasih akses ke dalam super gampang di balik layar raksasa ini ada HANA atau Honda Automated Network Assistant itu adalah sistem AI alias Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan sistem AI HANA ini bekerja dengan membaca dan belajar dari sang pemiliknya well semua di layar ini emang belum berfungsi tapi menjadi konsep gimana nantinya semua informasi yang kita butuhkan bakal disuguhkan di depan sini tapi bagian terkerennya karena ini adalah Honda yang DNA racingnya sangat kuat jelas mereka menggambarkan masa depan gak hanya mobil bisa jalan full otonom sendiri tanpa disetirin orang tapi juga kita masih bisa ambil alih dan masih bisa nyetir sendiri makanya masih disediakan setir pedal gas, pedal rem dan velg gede plus ban tipis itu juga dikatakan buat ngasih kesan fun to drive Pak, saya mau keluar dong Pak Mas oh iya ini gak ada ACnya ya belum dikasih AC rupanya ini si, tak cepet dulu spread lah canggih kan bukanya ke atas bukan ke bawah kalau ke bawah ya mentok mobil ini cukup luas apa namanya kapasitasnya hanya 2 penumpang di belakangnya fungsinya sebagai begasi begasinya cukup lebar bisa nyimpen apa aja disini tapi ini masih kaca semua mungkin nanti kalau versi produksi mungkin ada elemen-elemen besinya lah elemen rangkanya tapi oke lah kalau buat mobil masih depan kira-kira kamu kepengen gak punya mobil seperti ini mobil yang canggih dari Honda mau gak oke oh mau oke itu dulu review singkat bukan review ya kabar di bukitnya Honda tentang mobil konsepnya jangan lupa subscribe dan like share Assalamualaikum discover the latest ideas from passenger cars and commercial vehicles sole agents and 250 supporting brands in the automotive industry inspire yourself at Gias 2018 Sampai jumpa